Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan terbanyak dari kalian. Mas, ada nggak sih aplikasi di Android yang bisa kita gunakan untuk belanja produk ya? Karena memang untuk para sales itu kendalanya biasanya adalah susah mencari produk untuk dijual lagi ya. Dan mau belanja di online menggunakan aplikasi, terkadang ada aplikasi yang digunakannya itu ribet ya. Ribet harganya nggak masuk. Nah, saya ya teman-teman selama menjadi sales motoris, sales freelance sampai sekarang, saya menggunakan aplikasi yang bernama Pintap Coupon. Nah, terus gini, apa sih yang membedakan aplikasi Pintap Coupon dengan aplikasi yang lain? Yang pertama ya teman-teman, kita itu nggak ribet waktu ingin mengakses aplikasi ini. Karena apa ya, kalau misalnya aplikasi belanja grosir lainnya, itu biasanya kalau mau menggunakan aplikasi tersebut, itu harus diaktifkan sama sales resminya. Harus mendapatkan kode UTP dari sales resminya, tapi tidak berlaku untuk aplikasi Pintap Coupon ini. Makanya itu salah satu hal yang buat saya suka sama aplikasi ini. Nah, terus gini teman-teman, keuntungan dari aplikasi Pintap Coupon yang saya rasakan itu banyak banget. Tapi, saya bisa menyimpulkan ada tiga keuntungan kalau misalnya kita itu belanja menggunakan aplikasi ini. Yang pertama itu, banyak promo menarik di toko terdekat. Yang kedua, itu adalah pilihan produknya itu banyak dan lengkap, teman-teman. Sudah banyak, lengkap, dan murah ya teman-teman. Terus berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir yang bisa saya simpulkan dari aplikasi ini adalah jaringan grosirnya itu luas. Jaringan grosir luas di area terdekat, teman-teman. Itulah tiga hal yang membuat saya itu suka sama aplikasi ini. Dan aplikasi Pintap ini ya teman-teman, itu juga membuat terobosan nilai baru untuk grosir, teman-teman. Tenang karena link download aplikasinya juga nanti akan saya taruh di video ini supaya kalian tidak salah download ya teman-teman. Dan aplikasi ini ratingnya sudah bagus banget karena sudah banyak pengguna yang mendownloadnya, teman-teman. Jadi sudah pasti aplikasinya worth it. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian harus mendownload dulu aplikasi ini di Google Play Store ya. Setelah kalian download, pastikan kalian sudah download lalu klik buka ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya setelah sudah download aplikasi ini adalah dengan mengisi identitas kalian ya. Isi identitas bisa berupa nama ya. Nih, saya sudah menggunakan aplikasi ini juga ya teman-teman. Jadi sudah ada wajib diisi nih, nama, alamat kamu, tempat tinggal kamu, nomor NIK kamu. Itu semuanya wajib diisi, pastikan menggunakan data yang benar ya teman-teman. Nah, kenapa sih mas kok harus mengisi identitas? Kan itu privasi ya. Jadi memang untuk semua aplikasi belanja itu wajib menggunakan data identitas ya teman-teman. Supaya apa? Supaya membantu ya. Supaya membantu menemukan grocery yang terdekat di kota tempat tinggal kalian. Jadi, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi identitas dan alamat kamu dengan benar dan tepat. Oke, setelah kalian sudah mengisi nih identitas kalian, sudah memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor kamu, kamu tinggal klik beranda. Nah, ini ya beranda tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada cari produk. Nah, setelah itu gini. Kalian bisa klik tombol promo ya teman-teman. Nah, untuk tombol promo nanti kalau misalnya ada promo yang ada di grocery terdekat di kota tempat tinggal kalian ya. Misalnya ada grocery produk sembahku misalnya mengadakan promo. Nah, ini akan muncul di sini teman-teman ya. Ini ada promo. Ini ada toko Artomoro Meglang, toko Jan. Pokoknya nanti ini akan menyesuaikan sama lokasi kalian ya. Oke teman-teman, setelah kalian melakukan pembelian di promo produk, kalian bisa melakukan ridem ya teman-teman. Nah, setelah kalian ridem, kalian bisa mendapatkan voucher ya, ataupun barcode. Nah, nanti voucher atau barcode itulah yang kalian bawa ke grocery supaya kalian mendapatkan potongan ya. Jadi, fungsi voucher atau barcode itu untuk bukti potongan. Oke, seperti itu teman-teman. Silahkan kalau misalnya kalian ingin mencoba ya teman-teman dan membuktikan bahwa aplikasi ini benar-benar aplikasi yang sangat membantu para sales. Nih, ada promo nih teman-teman. Nih, ada potongan harga terbaik untuk produk Inako. Ada promo apalagi kita bisa lihat di banner ini juga teman-teman ya. Nih, kita geser-geser dan ini promonya teman-teman ya. Nih. Nih ya teman-teman. Pokoknya kalian tinggal, apa ya, tinggal ikuti petunjuk yang ada di aplikasi ini ya. Mau nyari promo di menu promo, lalu kalian bisa check out atau ridem, klik pesanan, nanti dapat voucher, bawa ke grocery. Silahkan di-download aplikasi ini, Pintap Kupon. Belanja makin gampang, jual barang, nggak pakai ribet. Ya teman-teman, jadi bagi kamu kalau misalnya belanja lewat aplikasi, itu benefitnya apa sih yang pertama? Ya, kita nggak perlu apa ya, capek-capek melakukan riset barang sendiri. Yang kedua, lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih banyak pilihan, lebih murah. Ya, itulah aplikasi yang saya rekomendasikan dan saya masih menggunakannya sampai dengan saat ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mencoba, silahkan bisa klik link yang ada di bawah video ini. Dan bagi kamu yang sudah pernah mungkin menggunakan aplikasi ini, bisa kasih testimoninya ya teman-teman di bawah video ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar aplikasi Pintap Kupon ini, nanti saya akan kasih nomor CS-nya atau customer service resmi dari aplikasi Pintap Kupon ini. Oke, makasih teman-teman. Itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan kalian selama ini, aplikasi apa yang sering saya gunakan. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu, teman-teman sales campmu, teman-teman yang ingin mencari produk untuk dijual lagi. Nah, siapa tahu video ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan mereka. Dan saya doakan yang share video ini menjadi segah jariah untuk kalian. Makasih teman-teman. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax